Intro Peradam people, welcome Peradam Love Style Podcast with me, Franz 207 And Eric Limas Kepada ngapain nih? Terlihatan loh dari sini Aku mau menyapa dong buat semua peserta Ready Transformation Ini kurang lebih artinya Hampir satu bulan Iya, hampir satu bulan Hampir satu bulan ya Dan kurang lebih peserta Ready Transformation Cycle ketiga ini, round 3 ini Udah cycle ketiga loh Round 3 ini kurang lebih Kayaknya hampir seratus orang Hampir seratus orang ya Fikri, Ina, Alex Julita Seru banget loh Franz Jadi untuk para peserta Ready Transformation itu Waktu pada saat mereka register Hanya dengan register aja Mereka udah bisa langsung dapetin starter pack Dari partner kita Mereka bisa dapet voucher treatment Dari debut astatic Wow Tau gitu, ayo ikutan lagi Kurang Terus mereka dapet starter pack Itu dari boost vitamin selama 7 hari Oh wow Jadi boost vitamin itu adalah customized vitamin Yang berdasarkan kebutuhan orang masing-masing Jadi memang di custom sesuai dengan kebutuhan badan diri sendiri Oh wow Itu seru banget Dan nanti next time kita akan bikin podcast bareng sama representatif dari boost vitamin Halo Terus sama ada voucher dari di Burgrin Wow Jadi selama durasi Ready Transformation Untuk mereka bisa ngedapetin meal plan yang sehat Untuk ngedukung programnya mereka Mereka bisa dapetin special discount sampai 20% Oh gitu, aku udah coba-cobain loh jadi flexitarian kayak Burgrin Kemarin yang Helga share ya kan Bener Apa makannya? Hah? Apa makannya? Burgrin? Itu bener dong kalau misalnya kamu mau jadi flexitarian gitu kan ya Simple things yaudah ke Burgrin Karena mereka tuh udah langsung yang vegan, yang vegetarian semuanya udah ada disana ya kan Betul, mencoba untuk lebih sehat lagi Betul, eh inget gak sih waktu dulu, kan kita waktu 2020 ya 2020 itu Kita sempat naik sampai 25 kilo aku, ya kan Erik naik 20 kilo ya kan Terus kita startnya itu inget banget waktu abis Erik ulang tahun Seminggu Pertengah November Pertengah November Kan ulang tahun, wuh setiap hari pesta, 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 pesta Abis itu start tanggal 16 November Aku masih inget banget Kalau minggu ketiga tuh kita udah turun berapa banyak ya? Minggu ketiga itu lumayan sih Kayak sekitar 4 kilo kita udah turun Ya awal-awal justru lumayan cepet ya Lumayan, lumayan cepet waktu di awal-awal Karena waktu itu kan kita bener-bener dari pola makan pun kita ganti Yang tadinya kita ala-ala Biasanya makan apa? Biasanya makan apa? Waktu yang awal-awal Intermittent Intermittent Sebelumnya Sebelumnya intermittent tuh Jadi berapa Kalau intermittent fasting gitu tuh Berapa jam puasanya? Waktu itu 12 jam kalau gak salah ya? Kalau gak salah inget Itu mah kebanyakan bukanya dong 12 jam, 12 jam dong artinya? Gak tau, lupa Udah tau itu kan paling bloon Kayak ditanya disini Lu buka kartu gua Pokoknya gue intermittent Makan cuma sekali sehari Udah Oke Ya kan? Ya kan? Makan waktu itu sehari cuma sekali Terus juga makannya Basically apa aja Karena ngerasa mungkin udah puasa sehari Jadi yaudah deh Aku inget deh 16 jam puasa 16 jam 16 jam Ya kan Fras yang suka ingetin jadwalnya Apa? Lalu kita gak makan-makan Karena lupa Ya kan? Terus buka puasanya tuh Eh maksudnya Durasi makan kita tuh selama 8 jam Gitu loh Ya kan? Ya Dan itu kan juga Maksudnya Adalah Salah satu cara yang kita lakuin Dari sepanjang 2020 Itu kan PSBB Waktu itu kan ya PSBB Terus habis itu juga selama PSBB Kita makan Yang bisa dibilang kan Ya udah Apapun dimakan Dimasukin ke dalam mulut Ya kan? Jadi tuh perut ibaratnya kayak Toserba Semua juga ada disitu Gitu Ya kan? Jadi kayak mungkin udah Bisa dibilang tuh Metabolisme kita pada saat itu Berantakan banget Gitu ya kan? Terus juga pada Saat itu kita juga Akhirnya decide Untuk yuk kita intermittent fasting deh Gitu kan? Nah jadi pada saat intermittent Gak ngefek Justru malah makin Stuck Bahkan beberapa kali Juga kita ngerasa Lo kok jadi malah makin naik Berat badannya gak sih? Soalnya kita tuh Mempergunakan waktu tuh Dengan Dengan maksimal gitu Oh maksimal 8 jamnya maksimal 8 jamnya maksimal Benar-benar maksimal Banget ya kan? Iya betul Disuruh 16 jam puasa Lalu 8 jam itu Bisa makan apa aja Kalah kayaknya program itu Maksudnya kalau menurut aku tuh Diet tuh cocok-cocokan juga ya Iya benar Cocok-cocokan juga Sama tergantung dari Sebenernya kondisi badan Kita masing-masing gitu Karena kan orang juga Kayak gak paham gitu Diet ini ikut Diet ini ikut Diet ini ikut Tapi kan belum tentu Beneficial buat Mereka sendiri Nah makanya Untungnya Untungnya kita itu sadar diri Iya kan? Ketika kita itu Ngerasa ini gak working Gak berubah Justru itu yang harus dirubah Nah pada saat itu kan Kita kan memang Ambil program PT2 Langsung Walaupun Kita certified Untuk mengajar diri kita sendiri Iya kan? Oke Kita paham semua Metode-metode fitness Iya kan? Cuma Kita butuh Pendamping 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 Dimana tuh kita Berbeda dibuatin Strik program Terus dibikin Guide-nya kita Untuk gimana caranya Kita tuh bisa Mencapai goal yang kita mau Sampai balik lagi nih Gitu kan Dan At that time Itu tuh bisa dibilang tuh kita Kondisinya tuh sama Seperti general people yang lain Yang bukan atlet ya Kalau kayak instruktur Atau PT Kan bisa dibilang Hitungannya atlet Karena kan setiap hari Olahraga Nah kenapa Aku bilang itu Sama seperti yang lain Karena mereka juga Feel the same Mereka juga ngerasain hal yang sama Sepanjang 2020 Mereka juga kebanyakan Gain the weight Dan ngerasa kayak Ya ampun Gimana caranya Bagaimana caranya Aku bisa kembali Memiliki tubuh indah Dan molek Gimana moleknya Molek Ya kan Dan terutama sih Yang penting adalah Menjaga kesehatan juga Karena kan Gimanapun Virus-virus dan Apapun itu kan Bisa lebih cepat Masuk Kalau misalnya Badan kita gak sehat Jadi pada saat itu Kan kita juga decide Oke yuk Kita benerin nih Gitu dengan Punya teman Ya Punya partner Yang kita jadiin guide Nah itu Which is kan coach Coach Jehan Islianur Dari Turki ya Dari Turki Gimana gimana Turki Jehan Islian gimana Udah afran Ya kan Jadi Ya karena kita juga Basically kan Sahabatan sama Jehan juga Dia juga ngerti Gimana kita Terus kayak Kekurangan dan kelebihan kita Itu dimana Dia juga paham Kekurangan kita tuh suka Kayak Makan diem-diem Ya kan Minum kopi Tapi kopi susu gula banyak Gitu Nah jadi Maksudnya dengan adanya Kajian itu kan Bener-bener Kayak ngebantu kita Ya Bener-bener Memberikan support Total support Dan motivasi Untuk Yuk 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 Gitu Jadi Sometimes tuh orang Walaupun Kita udah paham nih Kayak kita nih Contoh berdua Kita kan memang udah paham Tentang fitness Tapi belum tentu kita ngelakuin Yang bener-bener Bagus buat kita sendiri Gitu kan Bahkan kita tuh Lebih cenderung mikirin Program buat orang Bukan program buat diri sendiri Betul Nah jadi kayaknya Pada saat kita punya coach Kita punya PT Justru orang inilah Yang memang ngebantuin kita Untuk mikirin kita Gak apa-apa Semua kita yang mikirin Kita bayar aja Punya duit Amin Ya Ya kan Harga berbicara Ya Ya kan Gitu Nah jadi pada saat kita Olahraga Rutin Regular Makannya pun diubah Yang tadinya intermittent Malah kita makannya sehari Jadi tiga kali ya Sehari tiga kali Terus dengan Apa namanya Kalori-kalori yang bener-bener Terhitung dengan baik Dan benar Pagi Siang Sore Nah jadi tuh Bener-bener efektif banget Gitu Karena akhirnya tuh Badan kita jadi belajar Sesuatu yang baru lagi Yang pertama dari makanan Kita makan Hal yang mungkin Beda di baring biasanya Kalau yang biasanya Apapun masuk Yang ini Sama aja Maksudnya makannya Yang apapun kita makan Cuman Porsinya Ya kan Terus kandungannya juga Lebih sehat Gizinya juga lebih balance Terus yang kedua Olahraga Yang biasanya kita mungkin Ngajar seminggu Dua kali Sekali Terus juga Kan kita mostly Ngajarnya dance Tapi kita ngelakuin Di luar itu Kita ngelakuin Weightlifting Kita ngelakuin Functional training Yang mungkin kita jarang ngelakuin Akhirnya kan badan kita Jadinya Belajar lagi Nah Ketika badan kita Belajar hal lain Nah justru disitulah Pembakaran terjadi Dan akan Ngedukung Program kita Untuk weight loss Gitu Terakhir Treatment dong Iya bener Kita tuh ini loh Ya bener-bener Apa ya Wah Komit banget sih Gitu inget banget Setiap hari Sabtu Abis pulang Dance class Yang lain pada Nongkrong pada Kemana-kemana Kita ngapain Ke klinik Treatment Treatment Gitu Nah tapi kan Ini kan kita Kita tidak menutup-nutupi Justru kita nih Membuka rahasia Membongkar Macan air Kita membongkar Rahasia Sukses Transformasi Kita berdua Disini Gitu Jadi Makan juga Diatur Terus juga Olahraga Istirahat juga Iya Kerja juga Tetap Gak pake lemes-lemes Terus juga Sama treatment Gitu Body treatment Ya kan Kita ngelakuin Body treatment Juga pada saat itu Untuk apa ya Untuk bener-bener Ngedukung Apa yang kita lakuin Gitu Karena kan At the same time Kita juga makan yang sehat Bersih Sama Kita juga olahraga Nah sometimes Orang itu suka Matahin satu-satu Iya Untuk Weight loss Iya Ngerti gak Ya jadi kayak misalkan Udah deh gue mau turunin berat badan Makannya aja ini dikurangin Atau gak gue diet aja deh Tanpa olahraga Ya kan Atau gak Gue olahraga aja deh Tapi makannya Apapun gue makan Sampai temen juga dimakan Ngerti gak padang-padang ya Macan-macan Gitu Atau gak mungkin Ini dia Treatment aja deh Treatment doang deh Iya Gue gak usah fitness Gak usah ngegym Gak usah workout Tapi gue treatment aja Makan bebas Jadi sambil Treatment sambil makan Gitu Gak bisa Nanti pada saat Hasilnya Gak bagus Hasilnya itu Gak sesuai ekspektasi Yang disalahin siapa Tiga poin itu Yang disalahin adalah Makanannya Yang disalahin adalah Yang bikin makanannya Ini minyaknya nih Banyak-banyak Gitu kan Terus yang disalahin Gymnya Yang disalahin adalah Program workoutnya Yang disalahin PTnya Yang disalahin Kalau PTnya disalahinnya gimana Kalau PTnya Gak ngerti nih Gimana caranya Gimana Gitu Ada Ada juga Yang mungkin nanti Nyalahinnya ke Treatment Ketreatmentnya Gimana treatmentnya Salahnya Treatmentnya itu Gak bagus banget Gak berhasil Apa ini fat freeze Fat freeze Yang ada freeze Yang ada freeze ATM gue Gitu kan Nah itu jadi Kalau Kalau Kita itu ngelakuin Maksudnya Kita udah tau nih Patternnya Polanya memang cocok Buat kita Itu secara bertahap Dilakuin Dan at the same time Itu dilakuin Dan disesuaikan Dengan kondisi badan Dalam artian Itu sehat ya Semua sehat nih Lutas dokter Segala macam Tidak ada keluhan Amin Semua beres Yaudah gitu Jalanin deh Bareng-bareng Nah itu tuh akan Punya result yang Bagus Gitu Nah jadi Sebenernya tuh Kunci berhasilan Kunci keberhasilan Ya 5% itu Adanya di Pikiran 5% Di pikiran 95% Konsistensi Wey Paham maksud gue Brain itu 5% Apa? Brain Brain Otak Ini aku Ini ya Maksudnya kayak Kayak kalau gak salah Kemarin tuh Sempet baca-baca Dari salah satu artikel Gitu loh Tapi ya Bener atau enggak ya Pokoknya Kurang lebih gitu Tapi setelah dibaca Oh iya juga ya gitu Maksudnya kayak sukses Itu datangnya dari Otak kita Sebanyak 5% Konsistensi itu Yang bikin bener-bener sukses 95% Tapi memang bener kan Bener Pada saat kita Pada saat kita Ngejalanin itu konsistensi That's the key That's the key of sukses 95% Harus Konsisten Hmm Maksudnya bersama Maksudnya Terima kasih.